Intro Awalnya kabar itu pagi keluar, kita siang langsung dikumpulkan sama Pak Menteri Siap nggak siap ya harus berangkat siap Siapa kita? B! U! B! F! B! U! K! Terima kasih telah menonton! Intro 400 insinyur muda Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat diturunkan ke lokasi bencana Dengan tekad dan semangat yang kuat para insinyur muda diberangkatkan menggunakan pesawat Hercules Kedatangan insinyur muda PUPR menambah jumlah tenaga pendamping yang sudah ada yakni relawan mahasiswa UGM, Universitas Brawijaya, dan Universitas Mataram, tim balikbang PUPR, dan fasilitator relawan dari unsur masyarakat Pembangunan kembali kawasan terdampak harus segera dilakukan untuk memberikan kembali kehidupan yang normal kepada para korban bencana secepatnya Begitu kami mulai dikirim ke sini Amalnya diem mas Diem lihat kanan kiri Wah kami lihat-lihat itu Banyak diemnya sih mas Mungkin kan juga dalam hati sendiri Mbak Tini istilahnya Kok kayak gini gitu Wah gak ngebayangin kalau kita disitu bagaimana Sedih pokoknya intinya mas Mereka ditugaskan dalam program percepatan pembangunan lokasi bencana gempa Nusa Tenggara Barat 2018 silam Para ahli muda ini membangun rumah tahan gempa Solidaritas memang sangat diperlukan dan mengerti apa yang dibutuhkan masyarakat Beban pekerjaan yang berat, mau tak mau tetap harus dikerjakan meski dalam keterbatasan Mereka terus berjuang demi menjalankan misi kemanusiaan 130 KK untuk satu tim itu berarti 130 desain Dengan kondisi laptop yang terbatas ya gimana Dari yang pertama kami kerjakan adalah penggalian data Kami menggali data-data teknis Seperti bentuk fondasi rumah existing seperti apa Yang kedua Setiap bahan-bahan rumah yang rusak itu Kami rekap apakah masih bisa digunakan untuk membangun rumah kembali Setelah penggalian data keseluruhan Kami melakukan dokumen teknis perbaikan rumah Ini adalah salah satu syarat untuk pencairan dari rekening individu Dari bantuan yang diterima masyarakat untuk dimasukkan kembali ke rekening pokmas Setiap individu-individu masyarakat dibentuk pokmas Kelompok masyarakat yang terdiri 10 sampai 20 orang Kita juga membuat DED sama gambar, sama rap Kita dampingi semua, kita bantu masyarakat Terus kalau udah mulai pelaksanaan seperti yang disini Kita mengalami pelaksanaannya Supaya tetap sesuai dengan RAB dan sesuai dengan gambarnya juga DED Kementerian PUPR dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Bahu-membahu membangun sejumlah fasilitas umum Yang berada di wilayah Nusa Tenggara Barat dan Sumbawa Setidaknya selain rumah Risa ada 572 unit sekolah 31 unit fasilitas kesehatan 87 unit rumah ibadah Dan 1 unit pasar yang berhasil didirikan Tak sampai 1 tahun lamanya Secara resmi rekonstruksi NTB dinyatakan rampung pada 19 April 2019 Banyak pengalaman hidup para ahli muda ini dapati Jauh dari kerabat maupun keluarga tercinta Bermalam di tenda dengan fasilitas seadanya Namun itulah kondisi yang harus dihadapi Sehingga kedepannya mereka dapat bertahan Jika menghadapi situasi yang sama Belajar untuk memiliki rasa kepedulian Peduli terhadap sesama maupun para korban bencana Karena selayaknya kepedulian dan pengabdian Menjadi syarat mutlak bagi para abdi negara Saya sangat bersyukur Alhamdulillah saya ditugaskan di Nusa Tenggara Barat ini Karena saya bisa mendapatkan berbagai macam pengalaman hidup Saya menjadi lebih peka terhadap masyarakat Pada diri sendiri, pada teman saya Saya bisa merasa bagaimana saya harus jauh dari keluarga Meninggalkan teman-teman di rumah Dan teman-teman di Jakarta khususnya Yang setelah lama saya berlacar Dan saya juga harus memahami bagaimana kehidupan Warga-warga sekitar yang korban bencana Terutama tentang bagaimana cara menghadapi stress dan trauma yang mereka terima Dan harus memulihkan keadaan mereka Dalam hal ini, fasilitator saya sangat berterima kasih sekali kepada fasilitator Jadi tanpa mereka kita tidak akan bisa jalan Hampal sekali mereka dari luar meninggalkan keluarga mereka untuk membantu kami di sini Jadi mereka beradaptasi di sini dengan lingkungan yang baru mereka kenal Dan ya jadi mungkin bagi saya sih sangat berterima kasih sekali itu sih yang pertama Sangat berterima kasih sekali dengan tenaga, waktu mereka gitu Untuk Indonesia Untuk Indonesia Untuk Indonesia Untuk Indonesia Untuk Indonesia